Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PTB, rekam-rekam PTB, nama saya Aylin Merdiah, saya penyuluh perikanan dari Kota Bogor. Kali ini saya akan mencoba untuk membawakan materi, metode, dan teknik penyuluhan perikanan. Langsung, apa sih yang disebut metode penyuluhan? Metode penyuluhan itu adalah cara yang dipergunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhan. Bagaimana cara saya sebagai seorang penyuluh untuk mendekatkan diri saya kepada sasaran penyuluhan? Sasaran kita itu kan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, itu caranya bagaimana? Ini adalah metode penyuluhan. Klasifikasinya dibagi berdasarkan tiga klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jarak sasaran, yang kedua indera penerima, yang ketiga jumlah sasaran. Dan apa saja isi-isinya dari jarak sasaran, metodenya itu ada dua. Metode langsung dan metode tidak langsung. Di metode langsung ini, feedback atau umpan balik dari sasaran penyuluhan itu langsung terlihat oleh kita. Sebagai pemberi kesan. Dan waktunya itu relatif singkat. Jadi nggak lama-lama kita dapat feedbacknya, kita dapat umpan baliknya itu nggak lama-lama, langsung terlihat. Kalau yang tidak langsung, metode tidak langsung ini, umpan baliknya itu lama terlihatnya. Jadi itu yang membedakan. Berdasarkan klasifikasi indera penerima sasaran, dibagi menjadi tiga metode. Metode terlihat, terdengar, juga kombinasi dari terlihat dan terdengar. Terlihat, ini biasanya kan kita ada pelaku utama-pelaku usaha yang pendengarannya kurang, yang di pendengarannya kurang, di indera penerima pendengarannya kurang. Itu kita bisa melakukan metode terlihat. Terlihat ini apa aja sih, teknik-tekniknya, nanti kita bahas di bawah. Nah, yang kedua, metode terdengar. Dari indera penerima sasaran, yang hanya bisa atau yang pokok indera penerimanya itu melalui pendengaran. Misalkan tidak bisa membaca, misalkan penglihatannya kurang, ini bisa kita pakai metode terdengar. Yang ketiga, metode kombinasi antara terlihat dan terdengar. Audio-visual. Itu bisa, pada umumnya ya, sasaran itu indera penerima penelihatan yang bagus, indera menerima pendengarannya yang bagus. Lanjut, klasifikasi metode yang ketiga, berdasarkan jumlah sasaran. Jadi dibagi menjadi tiga metode peneluhan. Yang pertama, masal. Yang kedua, kelompok. Dan yang ketiga, perorangan. Metode masal, itu cakupannya luas. Tahapan adopsi inovasinya kecil. Dia yang paling tingkat rendah tahapan adopsi inovasinya. Cuma sampai sadar, mungkin bisa sampai minat. Jadi tahapan adopsi inovasi itu ada sadar, minat, mencoba, menilai, dan mengadopsi inovasi. Itu yang harus kita jangkau metode-metodenya ini menjangkau tahapan adopsi inovasi. Gimana? Kalau masal, cuma sadar, paling tinggi itu tingkatannya minat. Metode yang kedua, kelompok. Kelompok biasanya kan dari 10 orang, 10 orang sampai 15 orang. Jadi itu bisa sampai sadar, minat, mencoba. Bisa sampai tahapan mencoba. Kalau metode kelompok. Yang ketiga, metode perorangan. Nah ini lebih intensif, lebih intim. Metode perorangan. Jadi bisa sampai ketahapan dari sadar, minat, mencoba, mencoba, adopsi. Lanjut kita ke teknik peneluhan. Metode tadi sudah selesai ya. Metode cuma singkat sekali itu metodenya. Masuk ke teknik penyuluhan adalah cara yang dipergunakan untuk mempertemukan sasaran penyuluhan dengan materi penyuluhan. Kalau metode tadi, cara mempertemukan antara saya penyuluh di kanan dengan sasaran penyuluhan. Kalau teknik ini, bagaimana caranya kita mempertemukan antara sasaran penyuluhan dengan materi penyuluhannya. Bisa terlihat bedanya di sini. Apa saja ini teknik penyuluhan. Teknik penyuluhan. Teknik penyuluhan. Yang pertama ada anjang sana. Biasanya kita juga kayak gitu ya, anjang sana. Datang ke rumahnya. Jadi kalau anjang sana ini datang ke rumahnya kelaku utama. Terus yang kedua anjang karya. Anjang karya ini kita datang ke lahan budidaya. Atau nggak ke lokasi usaha pengolahan. Jadi langsung ke lokasi usahanya. Ketempat budidayanya kalau anjang karya. Yang ketiga ini wisata. Wisata itu apa sih? Jalan-jalan berkunjung ke tempat yang lokasinya itu tidak ada di leh dinaan kita. Jadi wisata ini dibagi dua. Ada widia wisata, ada karya wisata. Bedanya, kalau widia wisata itu kita berkunjung antara saya dan pelaku utama pelaku usaha. Berkunjung itu cuma melihat cara atau hasil. Dari inovasi yang ada di lokasi kita kunjungi. Tapi kalau karya wisata, itu kita bukan cuma ngelihat aja. Bukan cuma ngelihat caranya gimana sih, hasilnya kayak gimana sih. Tapi kita itu sama-sama praktek dengan orang yang ada di sana. Teknik yang keempat, kursus. Kursus ini proses belajar mengajar. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, menumbuhkan sikap positif, dan mengembangkan kemimpinan. Bisa dilakukan dalam ruangan, ataupun di luar ruangan, boleh di lapangan, dengan waktu yang ditentukan bersama-sama. Lalu ada teknik kelima, pameran. Pameran ini memperagaskan tentang suatu hal atau inovasi yang baru. Bagaimana caranya kita supaya sasaran penyuluhan ini berminat dengan apa yang kita pamerkan. Eye-catching lah. Yang ke-6, teknik yang ke-6, media masa. Kalau sekarang masa snap, jaringannya yang luas, bukan cuma yang di wilayah binan kita aja. Terus yang ke-7 itu perlombaan, membagikan semangat. Ini bisa berlomba antar pelaku utama, atau lomba antar kelompok, atau lomba antar kelompokan, gitu ya, di wilayah kita. Yang ke-8 ini, kampanye. Kampanye ini dilakukan serentak dengan waktu yang relatif singkat. Contohnya apa? Kampanye gerakan memacarekatkan makan ikan, misalkan di satu kota. Kampanye lokasi utamanya ada di alun-alun bupati, misalkan di alun-alun wali kota, gitu ya. Nah, nanti ada diasporanya, ada di kelurahan-kelurahan, masing-masing kelurahan juga ada serentak dengan waktu yang relatif singkat. Itu namanya kampanye. Lalu yang sembilan, ada siaran radio. Mudah-mudahan di teman-teman sendiri di kabupaten kota ini, masih ada siaran radio penyeluhan. Kalau di kota Bogor, masih ada siaran radio penyeluhan perikanan, peternakan, dan petanian. Nah, ini penyebatan informasinya secara cepat dan luas. Cuma menumbuhkan sadar dan minat, ya. Tapi tahapan adukannya cuma menumbuhkan sadar dan minat aja. Yang kesepuluh, ada pertemuan umum. Suatu rapat dengan peserta campuran. Penyampaian informasinya tertentu dipertimbangkan, dan akan dilaksanakan kemudian hari. Jadi ini cuma secara umum aja. Pesertanya boleh siapa aja, bukan hanya pelaku utama, pelaku usaha. Boleh juga sasaran antara, juga boleh. Yang kesebelas, pertemuan diskusi. Mengajak pelaku utama, sediakan pikiran untuk membicarakan dan mencari solusi masalah yang dihadapi. Mengumpulkan saran-saran, dan lain-lain. Jadi ini biasanya kita ada pertemuan kelompok, itu juga bisa seperti itu. Jadi ada masalah apa, ada kendala apa, tantangannya di mana. Kita bahas, dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Lalu ada demonstrasi. Demonstrasi ini menunjukkan, memperlihatkan, memperagakan. Ada dua. Ada demonstrasi cara, dan ada demonstrasi hasil. Ini kebanyakan dari kita ini masih ada campur aduk antara demonstrasi cara sama demonstrasi hasil. Kalau demonstrasi cara itu, memperlihatkan suatu cara kerja. Prosesnya itu diperlihatkan dari awal sampai akhir. Jadi ada prosesnya, ada cara kerjanya. Baik dari cara kerja suatu inovasi yang baru, dari yang tidak ada menjadi ada, ataupun dengan suatu cara kerja yang disempurnakan. Maksudnya sudah ada dulunya teknologi seperti ini, tapi ada inovasi teknologi baru, jadi ada bedanya. Nah, yang kedua, demonstrasi hasil itu, memperlihatkan atau membuktikan kemanfaatan hasil dari penggunaan suatu inovasi teknologi baru. Jadi hasilnya yang diperlihatkan. Bukan proses kerjanya yang diperlihatkan. Karena waktunya itu biasanya relatif lama. Misalnya, kita mendemonstrasikan hasil nilai, misalkan seperti itu ya. Ini nilai nilai biasa, ini nilai gift, ini nilai gesit, ini nilai lirwana. Nah, itu hasilnya, hasilnya teknologinya. Yang kita pernihatkan seperti itu. Keunggulannya apa? Kita jelasin di situ. Itu demonstrasi hasil. Kalau yang tadi berdasarkan teori, kalau yang ini saya mencoba untuk merangkum berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 30 tahun 2014. Salah satu babnya itu di bab 3 ada menjelaskan tentang metode penyeluhan perikanan. Dari pasal 19 sampai pasal 26. Teman-teman bisa baca, mungkin semuanya sudah punya ya file-nya. Metode penyeluhan perikanan ini memenuhi, harus mengenuhi prinsip. Prinsipnya itu ada tujuh. Jadi banyak ada prinsipnya dari tujuh. Mampu mendorong tumbuhnya swadaya dan kemandirian pelaku usaha dan pelaku usaha. Yang kedua, efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga. Yang ketiga itu menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyeluhan. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif sasaran penyeluhan. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sasaran penyeluhan. Yang keenam, memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna. Dan yang ketujuh, kerjasama dan partisipasi. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa dibaca nantinya, bisa dipahami, diresati prinsip-prinsip metode penyeluhan berdasarkan permentaraan nomor 30 ini. Kalau di sini, pengelompokan metode penyeluhannya itu ada empat. Kalau tadi klasifikasinya saya bilang ada tiga, berdasarkan jarak sasaran, jumlah sasaran, dan indera prima sasaran. Kalau di permentaraan ini, ada empat di baginya. Di kelompokan menjadi empat. Berdasarkan tujuan penyeluhan perikanan. Yang kedua, berdasarkan jumlah sasaran. Yang ketiga, berdasarkan media yang digunakan. Dan yang keempat, itu berdasarkan teknik komunikasi. Nanti akan saya kelompok-kelompokkan nih. Yang mana bedanya, yang mana samanya. Biar teman-teman itu mudah untuk memahaminya nanti. Di sini, yang di Permen KT ini, metode penyeluhan perikanan itu bedanya dengan yang tadi. Dia ada tujuan penyeluhan perikanan. Jadi dibagi berdasarkan tujuan penyeluhan perikanan. Tujuannya penyeluhan perikanan ini ada apa aja? Ada lima. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Di bawahnya itu nanti, kalau di Permen KT itu tidak disebutkan kata teknik ya. Disebutkan cara. Caranya apa? Untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi ini caranya apa? Itu sebetulnya adalah teknik-tekniknya apa? Nanti akan kita bahas di bawah teknik-tekniknya. Yang kedua itu, mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Yang ketiga, mengembangkan dan menguatkan kelembagaan atau manajemen kompok. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan. Yang kelima, menyebarkan informasi. Nah, yang nomor satu ini, mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Teknik-tekniknya apa aja sih? Cara-caranya apa aja sih? Untuk mengembangkan kreatifitas ini. Ini ada banyak banget ya. Ada temu bicara, temu lapang, temu teknis. Dulu ada temu kita, mungkin teman-teman PTB yang 2016 ke atas ya, 2015 ke atas. Ada temu kita, ada jambore, penyelolaan perikanan, lomba, loka karya, temu profesi. Nanti kalau misalkan dalam penyampaian saya ada yang kurang dimengerti antara temu-temu ini bedanya apa aja, bisa ditanyakan. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Tekniknya apa aja? Caranya apa aja? Rembuk desa, rembuk kecamatan, rembuk kabupaten kota, rembuk kota tinggi, sampai rembuk nasional. Yang ketiga tadi, mengembangkan dan menguatkan kelembagaan atau menjadikan kompok, serta moda sosial. Tekniknya apa aja? Kesara sehan, diskusi dialog, seminar, workshop, loka karya, pelatihan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, kecakapan, pengelolaan usaha, kemampuan teknis, dan aneka usaha perikanan. Ini tekniknya itu ada kunjungan rumah atau tempat usaha, kunjungan rumahnya maksudnya anjang sana tadi, yang tempat usaha itu anjang karya, lalu ada ceramah, latihan, magang, studi banding, wajah wisata, demonstrasi, sekolah lapang, dolar teknologi, perikanan. Nah, ini kan ada studi banding ya, tadi ada wisata, wisata sama karya wisata itu beda dengan studi banding. Kalau wisata-karya wisata itu, inovasi teknologinya itu belum ada di wilayah dinantika. Tapi kalau studi banding itu, kita jalan-jalan ke tempat orang, kita itu udah punya teknologi itu, udah menerapkan teknologi itu, tapi di tempat orang juga ada lagi nih, teknologi yang sama. Tapi kita membandingkan kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Yang kelima, menyebarkan informasi. Itu tekniknya ada kampanye, pameran, dialog interaktif, siaran radio, cyber extension, pemutaran film, penyebaran brosur, folder, lifet, majalah, kemasangan poster atau spandit. Itu yang tujuan penyuluhan perikanan. Pengelompokan metode penyuluhan berdasarkan tujuan penyuluhan perikanan. Ada banyak memang, nggak apa-apa. Nah, yang ini tadi, metodenya itu berdasarkan tujuan, yang sekarang ini berdasarkan jumlah sasaran. Jumlah sasaran ini sama persis dengan apa yang saya kaparkan sebelumnya. Jadi jumlah sasaran ini ada perorangan, kelompok, dan masalah. Terus berdasarkan media yang digunakan. Sama dengan indera penerima. Yang sudah saya jelaskan. Cuma kalau misalkan di indera penerima tadi ada metode terlihat, terdengar, dan kombinasi. Kalau di media yang digunakan ini ada tercetak, terdengar, tertayang. Jadi bedanya di situ. Kalau yang di metode berdasarkan teknik komunikasi, ini sama, hampir sama dengan jarak sasaran. Kalau di jarak sasaran tadi kan sama ya, langsung, tidak langsung. Sama dengan teknik komunikasi juga ada langsung dan tidak langsung. Jadi perbedaannya di Permen KP nomor 30 ini ada tambahan pengelompokan berdasarkan tujuan pengepuan perikanan. Dan bedanya di media yang digunakan, hampir sama dengan indera penerima. Teknik komunikasi, hampir sama dengan jarak sasaran. Kalau jumlah sasaran sama persis. Itu pengelompokannya, perbedaan pengelompokannya. Nah ini, saya coba bikin tabel, metode, dan tekniknya berdasarkan yang tadi. Tidak dimasukkan dalam tabel ini yang pengelompokan berdasarkan tujuan penyuluhan perikanan. Karena sudah dipaparkan di atas, sudah ada metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tidak dapat materi saya yang ini, dibaca juga yang tujuan penyuluhan perikanannya. Kalau yang di bawah ini, yang saya bikin tabel ini, cuma yang berdasarkan tadi. Yang berdasarkan ini, jumlah sasaran, media yang digunakan atau indera menerima, teknik komunikasi atau jarak sasaran. Nah ini, perorangan kelompok, eh, perorangan kelompok, masal. Jadi ini ya, jumlah sasaran. Yang B, jumlah sasaran ini, perorangan, kelompok, dan masal. Metodenya. Tekniknya, perorangan bisa anjang sana, bisa anjang karya, bisa telepon, atau sekarang WhatsApp, atau video call, itu bisa. Yang pasti kita secara, apa namanya, secara langsung perorangan, by person. Nah, yang kelompok ini, tekniknya, bisa diskusi, kursus, pertemuan kelompok, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kalau metode masal, tekniknya yang bisa dilakukan, demonstrasi masal, aksi sosial, kampanye, layanan film, carian TV, radio, dan lain sebagainya. Kalau metode terlihat, ini yang dipermen KT, 30 tercetak ya. Terlihat itu tercetak, tekniknya itu siaran TV, bahan cetakan. Bahan cetakan ini apa aja? Bisa leaflet, folder, baliho, bisa majalah, tabloid, jurnal, bisa semua. Yang penting dia bisa dilihat, ataupun yang satu lagi bisa tercetak, dalam bentuk cetakan. Untuk metode terdengar, ini tekniknya, siaran radio, jingle, anjang sana, iklan, layanan masyarakat, jingle itu, atau telepon. Dia menggunakan indera penerima pendengaran. Nah, metode kombinasi di permen KT ini, metodenya tertayang. Jadi, kombinasi antara audio dan visual. Itu berupa, tekniknya berupa siaran TV, video, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini tadi, metode langsung tidak langsung. Kalau yang awalnya itu berdasarkan jarak sasaran. Kalau di permen KT, berdasarkan teknik komunikasi. Metode langsung, tekniknya itu bisa dilakukan dengan anjang sana, anjang karya, telepon, dan lain sebagainya. Yang tidak langsung bisa dilakukan dengan teknik siaran TV, radio, bahan cetakan, dan lain sebagainya. Masuk ke pemilihan metode penyuluhan. Kalau di permen KT nomor 30 itu, di pasal 25, pemilihannya itu berdasarkan apa aja. Pemilihannya itu berdasarkan, disini ada 8 carat pemilihan metode penyuluhan. Yang pertama, tujuan kegiatan penyuluhan yang akan dicapai. Nah, ini tujuannya ini ada tahu, mau, bisa, cakap. Kalau di dasar-dasar penyuluhan ada tahu, mau, dan mampu, disini ditambahkan dengan bisa dan cakap. Jadi, mampu ini dibagi lagi menjadi dua. Dia bisa dan dia cakap. Yang kedua, karakteristik sasaran. Nah, ini karakteristik sasarannya ini berdasarkan tingkat adopsinya. Kembali saya ingatkan, tingkatan adopsi itu ada sadar, minat, menilai, mencoba dan mengadopsi. Ada lima tingkatan adopsi. Jadi, sasaran ini kita lihat dulu. Metode yang akan kita pakai berdasarkan sasaran ini, tingkatan pendidikannya, tingkatan, kan namanya, keingin tahuannya, misalkan kayak gitu ya, atau kemampuannya, atau misalkan ada sasaran penyuluhan yang pas penyuluhannya datang, Alhamdulillah penyuluh datang nih, gitu kan ya. Ada informasi baru, atau ada apalah, misalkan pengetahuan baru, atau apa gitu kan ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang, wah, penyuluhnya datang mau ngapain lagi nih. Minta data kah, minta apa kah, kayak gitu-gitu kan. Jadi, dari karakteristik itu kita bisa tahu nih, tingkatan adopsinya itu bagaimana. Yang ketiga, karakteristik penyuluh. Kita sebagai penyuluh juga harus tahu kemampuan kita menguasai metode. Kalau misalkan kita tidak menguasai metode penyuluhan yang satu, kita bisa pakai metode penyuluhan yang lain. Masih banyak metode-metode penyuluhan yang bisa kita pakai yang sesuai kemampuan kita. Sesuai dengan sarana-karana yang kita punya. Misalkan seperti itu ya. Sesuai dengan biaya yang kita punya. Kalau misalkan dari kita sendiri ininya, biayanya. Dan yang keempat, karakteristik daerah atau wilayah. Maksudnya ini, di wilayahnya ini, kalau misalkan dipakai metode A, bisa nggak ya? Tapi listrik di sana nggak ada. Atau internet di sana nggak ada. Misalkan seperti itu. Jadi, karakteristik daerahnya seperti apa? Komografi lahannya seperti apa? Lalu, yang kelima, materi penyuluhan. Yang keenam, sarana dan biaya. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Delapan, faktor sosial ekonomi sasaran. Jadi, berdasarkan delapan poin ini, kita pilih metode penyuluhan yang akan kita pakai di lapangan. Lanjut ke penetapan metode penyuluhan. Ini ada di pasal 26. Penetapannya itu berdasarkan cuma dua aja. Yang pertama, identifikasi dan analisis data dari sasaran, penyuluh, dan perlengkapannya, keadaan wilayah, dan kebijakan pembangunan. Yang kedua, menetapkan alternatif metode penyuluhan perikanan, dapat satu jenis, atau lebih beberapa metode. Nah, jadi, kalau misalkan kita tuh mau memilih metode apa sih, mau memilih teknik apa sih, yang akan kita pakai, seperti ini ya, ini itu sifatnya sangat dinamis. Jadi, bukan cuma perorangan, cuma bisa nih, ketiknya, ajak sana, ajak area, tokoan, cuma bisa keluar, enggak. Oh, perorangan bisa juga nih, pakai diskusi, bisa. Bisa juga nih, pakai, misalkan pakai demonstrasi secara pribadi, gitu ya, bisa. Jadi, dia itu enggak, tidak, tidak statis, harus dari metode ini, harus pakai ketika ini, tidak. Jadi, pakailah yang berdasarkan kebutuhan dari sasaran penyuluhan, dan pakai juga metode dari teknik, yang mencakup tujuan penyuluhan kita. Misi kita menyuluh itu apa? Jadi, tercapai nantinya. Itu, dua itulah. Mohon izin, Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.